Komoditas itu sangat volatile pergerakannya, karena dipengaruhi tidak hanya supply demand normal, namun dia sudah menjadi alat perang dari sisi geopolitical competition. Alat perang dari sisi geopolitical competition. Stop! Kita tahu ujungnya ini kemana, tarif BBM naik. Tapi begini, gimana sih ceritanya kok perang Rusia di Ukraina yang gak kelar-kelar ini punya buntut panjang yang sampai mempengaruhi harga BBM di Indonesia? Gara-gara menginvasi Ukraina, Rusia kena embargo negara lain, aset luar negeri dibekukan, dan sanksi lainnya. Rusia gak bangkrut-bangkrut. Padahal diperkirakan, selama invasi, Rusia mengeluarkan 12,4 triliun rupiah per hari. Lah, itu duitnya dari mana? Pertama, kita harus tahu dulu kalau Rusia itu pemain besar di industri gas dan minyak dunia, bareng sama AS dan Arab Saudi. 45% federal budget Rusia, ya berasal dari minyak dan gas alam. Dan banyak negara lain yang bergantung ke Rusia untuk mendapatkan komoditas ini. 45% gas di benua Eropa dari Rusia via pipa Nord Stream 1. Nah, waktu Rusia mulai melancarkan invasi ke Ukraina, banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat kasih sanksi agar jumlah ekspor Rusia di sektor energi berkurang. Tapi nyatanya, itu tidak mengurangi penghasilan ekspor Rusia. Karena begini, ekspor memang berkurang, tapi itu bikin harga minyak juga jadi naik. Bulan Mei 2021, Rusia menghasilkan 633 juta euro per hari dari ekspor minyak. Sementara di 2022, 883 juta euro per hari. Meskipun kehilangan langganan di negara-negara barat, Rusia dengan mudah cari alternatif buat jual minyak dan gasnya ke negara lain. Misalnya, China. China mengimpor minyak 55% lebih banyak dari Rusia pada Mei 2022 dari tahun sebelumnya. Jadi, Rusia mengekspor minyak lebih sedikit sekarang daripada sebelum invasi, tapi justru penghasilannya lebih banyak. Untuk menghadapi ini, negara anggota G7, Jerman, Perancis, Italia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang setuju untuk bikin kebijakan pembatasan harga. Beli minyak di Rusia di harga 60 dolar per barel aja. Sekarang mereka juga lagi meruningkan larangan mengasuransikan dan mengirim minyak Rusia ke negara lain, kecuali dengan harga di bawah batas harga. Kebijakan ini dibuat supaya duit yang mengalir ke Rusia dari sektor energi ini berkurang, dan harapannya bisa mengikis pemasukan Rusia untuk perang di Ukraina. Di satu sisi, negara-negara G7 sih ngajak Indonesia ikut kebijakan pembatasan harga ini. Di sisi lain, Rusia udah ultimatum, gak akan menjual minyaknya ke negara-negara yang gabung ke aliansi pembatasan harga. Sejauh ini sih, dalam beberapa kesempatan, pemerintah Indonesia menunjukkan minat untuk beli minyak Rusia yang dijual harga murah. Namun, ini belum sampai benar-benar deal. Usulan negara-negara G7 untuk membahas pembatasan harga di pertemuan para menteri keuangan G20 pun ditolak menteri keuangan Sri Mulyani. Kebijakan yang akhirnya diambil pemerintah Indonesia adalah... Yap, menaikan harga BBM.